Waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering gila. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habibahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, Habib, bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilma. Awkola, atau beliau berkata, Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdol, min sabaina alim? Lebih utama daripada tujuh orang alim. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya, belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib, sama belajar sama berapa tujuh lukiai? Ratusan, beneran? Man afdol, syarif atau alim yu'mal biilmih. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib, bodoh, lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Hidup amin bahar. Kemuliaan nasab ya, dengan kemuliaan ilmu. Ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu. Ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple. Keliru ini. Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu syayid afdal min sab'ina alim'an. Lebih utama daripada tujuh orang alim. Wahi maya, syarif afdal min sab'ina alim'in. Satu orang Habib, lebih utama, lebih mulia daripada tujuh orang yang alim. Bodoh itu. Bahasa Arabnya jahil. Dulu, ada sebuah zaman. Disebut zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Zaman kesesatan. Zaman kezoliman. Zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam nggak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Dalam kitab ini dijelaskan. Wa ikhtalafala imma ayyuhumma afdal. Gala ba'dul ulama. Filma fadila baina syarifil ilim wa syarifil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab. Garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat. Maka para ulama menjawab yang kedua. Kalu. Para ulama itu berkata, li'annahu dhatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan. Yang pertama. Itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT. Yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia. Menurut ulama. Bukan menurut anak. Para ulama sepakat. Para ulama berbeda pendapat. Au adilu syek. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Dan lebih utama dari. Ini yang ngomong kitab. 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 Anak pakai kitab. Itu ada salah seorang Habib. Fulan bin Fulan al-Fulani. Memberikan penjelasan tentang derajat kemuliaan antara seorang Kiai dan Habib. Itu beliau mengambil kutipan dari Ibnu Hajar. Jadi dia mengatakan bahwa Kiai yang alim dibandingkan dengan Habib yang bodoh. Itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh daripada Kiai yang alim. Karena kalau Kiai ini hilang ilmunya gila. Maka Kiainya hilang juga. Kalau Habib, walaupun bodoh, walaupun gila, Habibnya tetap karena darahnya. Maaf, saya koreksi. Redaksinya enggak seperti ini. Mana mulianya, tampaknya yang ini alim manar, si Kiai ini. Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian, tampaknya kadat-kadat alim. Mana mulianya? Maaf, maaf, maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak kadawaras. Sedangkan ini alim. Banyak memiliki pengikut. Banyak memiliki jamaah. Banyak memiliki pondok dan segala macam. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kadat-kadat alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan Kiai itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Iza junna syarif halusama syarifan amla. Apabila seorang Habib, seorang syarif, seorang sayid gila, Yusama, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayid, Habib, syarif atau enggak? Tetap. Para ulama yang lain menjawab. Jadi ini lagi bahasul masail para ulama. Naam. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman Ibn Mustafa Al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada atau hilang? Nah. Dipanggil tetap dipanggil ustadz atau enggak? Nah. Kalau Habib, yang gila. Tetap dipanggil Habib. Tetap dipanggil syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Maaf, saya koreksi. Redaksinya enggak seperti ini. Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kia'i dengan Habib. Tapi memakai istilah orang ajam, alim yang ajam dengan syarif. Nah, kalau syarif, jelas syarif ini zuria rasul. Zuria rasul itu sebutannya sayid syarif. Enggak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam ya. Orang biasa. Bukan keturunan rosul. Nah, itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang daulut itu menta'dim daripada ahli al-bayt. Walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul mustafa. Karena itu Ibn al-Arabi ketika ditanya, mana yang lebih kita dahulukan alim yang bukan sayid atau sayid yang jahil. Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, secara antum itu ya. Ini hanya-hanya gambaran. Bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan Ainul Basirahnya, takdimnya itu adalah bukan kepada syahkes, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada syahkes, 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 berarti masyarakatnya pendek. Masyarakatnya inti adalah rendah. Tapi kalau inti menyaksikan, ini karena nabi. Lain lagi itu. Nah, ini ada turunannya lain lagi itu. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya. Karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang zuria rasul. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu ya, bus-bus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, nyemulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang. Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang. Kada. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat. Hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini, di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. That. Ini alimkah. Kada alimkah. Maka kiai atau gus atau bahkan siapapun orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, dia sejatinya adalah seorang Sayyid Sharif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir. Apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya. Bahaya. Kasian umat. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, di situ yang ditanyakan adalah Syarif atau Ghoiru Syarif. Jadi jelas ya, Syarif atau selain Syarif. Syarif jahil dengan Ghoiru Syarif yang alim. Bukan Habib yang bodoh dengan kiai yang alim. Bukan. Keliru ini. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim. Seorang Syarif, seorang Habib, atau orang alim. Syarifun jahilun, Habib, bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmi. Awkola, atau beliau berkata, Syarifun wahidun, satu Habib, satu Syarif, satu Syarif, lebih utama daripada tujuh orang alim. Sebagai tambahan catatan, Ibn Hajar yang saya sebut tadi itu adalah Ibn Hajar Al-Haythar. Beliau wafat di tahun 974 Hijriah. Kalau dikaitkan dengan istilah Habib, Habib ini pertama kali muncul itu di zaman tahun 1072 Hijriah. Selisih 98 tahun dari wafatnya Ibn Hajar Al-Haythar. Dan orang yang pertama kali dipanggil Habib, dipanggil dengan Habib adalah Bilyo Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Wattas. Nah ini kalau di otak atik, mana mungkin ada seseorang menanyakan suatu hal kepada Ibn Hajar Al-Haythar. mempertanyakan suatu hal yang belum ada di masanya. Ini nggak mungkin. Kemudian kedua, di situ yang ditanyakan antara Habib dengan Kiai. Kiai ini panggilannya ulama yang ada di Indonesia. Di Arab sana nggak dipanggil Kiai. Nggak ada Kiai. Di Arab sana nggak ada. Di Yaman nggak ada Kiai. Di luar Indonesia nggak ada Kiai. Kiai itu cuma ada di Indonesia. Khususnya di Tanah Jawa. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Saat ini, para netizen di dunia maya sangat antusias mengikuti perbincangan dan polemik perihal narasi yang membanding-bandingkan antara keturunan Nasab, yakni keturunan Nabi Muhammad SAW dengan ahli ilmu. Atau orang berilmu. Atau ulama. Polemik yang sebenarnya dipicu oleh kaya dakwah para haba'i balawi yang arogan. Penuh propaganda dan indoktrinasi umat yang mengarah pada pengkultusan dan berbau rasis. Atas nama ahli ilba'id, atas nama darah Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sebagai alat untuk menjual sapa'at. Yang mirisnya, demi tujuan duniawi materi, status sosial hingga kepentingan politik. Seolah mereka adalah raster mulia di bumi Indonesia yang harus dipatuhi secara mutlak. Seolah mereka mendapat surat mandat dari Tuhan untuk menentukan maha yang hak dan yang patil. Siapa yang bakal menghuni surga atau neraka. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Habib kontroversial Bahar bin Smith yang ketolmen doktrin umat. Mengiring opini dan narasi atas nama ahli ilba'id dan darah Rasulullah. Bahkan yang lebih berbahaya adalah kesan menunjukkan superioritas para habaib dari Bani Alawi dan statusnya paling mulia di antara umat Nabi Muhammad. Termasuk bila dibandingkan dengan orang berilmu atau ulama yang bukan duriah Nabi. Tak hanya sebuah arogansi dan sikap rasis merasa sebagai ras paling unggul. Doktrin ini juga sama saja dengan membenturkan antar ulama dengan habaib. Padahal perbandingan itu tidak apple to apple dan ini diperparah dengan perbedaan interpretasi dan terminologi pemaknaan makna keturunan Nabi atau duriah rosud. Faktanya jauh melenceng dari redaksi asli dari kitab yang dijadikan rujukan menjadi semakin parah ketika ada seorang pendakwah Habib Baalawi atau pendakwah dari kelompok mereka menerjemahkan redaksinya yang berbahasa Arab secara serampangan perkara jadi semakin runyam. Lihat saja ada pernyataan seorang pendakwah belajar kepada satu Habib itu lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama atau kiai. Habib jahil atau bodoh sekalipun masih lebih mulia dibandingkan 70 orang alim atau ulama. waktu saya masih di Habib Baal Habib Baalawi sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai betul nggak Habib? satu Habib walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Habib Baalawi itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Man afdol siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? seorang sayyid seorang Habib atau orang alim? syarifun jahilun habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmi. awkola atau beliau berkata syarifun wahidun satu Habib satu syarif satu sayyid afdal min sabaina alim lebih utama daripada tujuh orang alim. Menterjemahkan kitab tulisan ulama bukan hadis apalagi Al-Quran secara serampangan dan penuh pelintiran. Pembodohan dan penyesatan luar biasa yang sejatinya mengancam kesucian ajaran Islam sendiri. Terlebih mereka sendiri Bani Alawi tengah dipertanyakan keabsahan nasabnya. Belum terkonfirmasi secara ilmiah maupun kitab-kitab nasab primer dan belum adanya pengakuan dari semua nakobah internasional. Tanpa bermaksud tendensius ini bermula dari klaim sepihak para habaib Bani Alawi. Karena mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi yang paling apsah dengan perlindungan dibalik payung Rabi To'alawiah. Maka siapa saja yang mengaku sebagai keturunan Nabi sebelum tercatat dan disahkan oleh Rabi To'ah tidak mereka akui hingga dituduh sebagai habib palsu. Sementara dari pihak seberan khususnya Bani Wali Songo yang juga meyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun tidak menggelari dirinya sebagai habib tapi punya bukti kuat dari nakobah internasional bahwa mereka diakui tersambung nasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gelar khas mereka bukanlah habib namun Kiai Kus Raden Sarif Syed Tubagus Acingan dan lain-lain karena pula dakwah yang memang berakulturasi dengan masyarakat dan budaya lokal Nusantara maka membandingkan habib dengan Kiai secara harfiahnya menjadi lucu karena anggap saja dua-duanya zuria Nabi cuma beda panggilan semata apalagi kini menyeruak desakan banyak pihak yang meragukan habib Bani Alawi belum terkonfirmasi secara ilimia sebagai keturunan Nabi nah di setiap negara yang ada zuria Rasul tadi itu ada namanya Nakobah As-Sadatul Ashraf persatuan Sayyid Sharif zuria Rasul yang ada di negara itu dan masing-masing nakobah ini antara nakobah satu dengan yang lainnya nakobah negara satu dengan negara lainnya ini berhubungan saling menyimpan data satu sama lain dan ini catatannya rapi benar-benar tercatat dicatat ada yang mencatat memang gitu sehingga misalnya kalau ada yang keluar dari satu negara misalnya dari Maroko misalnya keluar hijrah ke Damascus itu pasti laporan dan tercatat terdata di sana kemudian yang dari Damascus misalnya hijrah ke Indonesia jadi leluhurnya yang dari Damascus itu tercatat di Damascus dan yang tercatat di Damascus tadi juga tercatat ada di Maroko begitu makanya kalau ada seorang Syed Syarif atau siapapun yang punya catatan nasab ke Rasulullah dari jalur Maroko jalur Damascus maka dia harus memiliki pengakuan bahwa kakeknya dulu keluarganya dulu itu tercatat di Damascus dan di Maroko maksudnya tercatat sebagai Syed Syarif Zuriah Rasulullah ya kan lucu kalau misalnya ada orang mengaku sebagai Zuriah Rasul di Indonesia jalurnya dari Maroko jalurnya dari Damascus tapi kakeknya atau leluhurnya yang yang dia sebut ini tidak ada pengakuan di Damascus maupun di Maroko artinya disana leluhurnya itu tidak diakui sebagai Zuriah Rasul tiba-tiba anaknya anak cucunya keturunannya di Indonesia ngaku sebagai Zuriah Rasul kan lucu nah coba lihat ini ini adalah syahadah koror tahkik nasab datu saya nah coba nih lihat tuh ada Syed Syarif Syahidullah Syahir di Syahiban Tunisia tuh lihat tuh banyak stempel kan ini dari persatuan nakobah sayid-sayid seluruh dunia punya enggak nanti punya enggak yang kayak gini ini dari negara asal bukan dari Jakarta nah ini ini ada stempel dari nakobah Asadah Alashrof yang ada di Yaman nah ini dari nakobah Asadah Alashrof yang lainnya tuh ada foto saya maka makin meruncinglah polemik ini hingga melebar kemana-mana dan terjadi perang narasi dan pertarungan opini yang makin liar dan tak terkendali keturunan Nabi tentu saja punya kelebihan nasab tetapi bukan keturunan Nabi bisa punya derajat yang lebih tinggi dengan syarat sebagai penyeimbang narasi sesat soal keutamaan Habib atas ulama atau kiai yang dipropagandakan oleh para pendakwah kelompok Balawi kita bisa menengok kitab Al-Roki Al-Ubudiyah Syara Al-Bidayah Al-Hidayah karya Abu Abdul Muhti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi seorang tokoh ulama terkenal dari Nusantara yang memenuhi hidupnya dengan aktivitas pengajar dan penulisan ilmu agama Islam di kota Mekah Al-Mukaroma Syekh Nawawi Al-Bantani yang nama lengkapnya adalah Abu Abdul Muhti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi adalah seorang tokoh ulama terkenal dari Nusantara yang memenuhi hidupnya dengan aktivitas pengajaran dan penulisan ilmu agama Islam di kota Mekah Al-Mukaroma dinukil pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maroki Al-Ubudiyah Syara Bidayah Al-Hidayah sebagian ulama menambahkan bahwa siapapun yang sambung nasab dengan Rasul Rasul Salam yakni dari keturunan Hassan dan Hussein tetapi dia tidak alim deragatnya lebih unggul 60 tingkat dibanding orang-orang awam tetapi orang alim yang tidak sambung nasab dengan Rasul Salam deragatnya lebih unggul 60 tingkat dibanding keturunan Nabi yang tidak alim ilmu bisa mengerek deragat orang-orang seperti saya anda dan semuanya lebih tinggi dibanding keturunan Nabi bahkan ilmu pula yang membuat deragat manusia lebih tinggi dibanding malaikat sebagaimana Al-Muja adalah ayat 11 Nisya Ya'wah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat kembali ke soal perbandingan kemuliaan antara Habib dan Ulama yang masif digaungkan oleh para pendakwah kelompok Bahalawi setelah ditelusuri ternyata tendensi pendakwah tersebut merujuk kepada kitab karangan kelompok mereka sendiri pantas saja selalu itu yang dipropagandakan di panggung-panggung dan dimimbar-mimbar saat para Habib Bahalawi berdakwah adalah Al-Manaj Asawi Syar-Usyul Tarikah Al-Syahadah Al-Bahalawi karya Habib Sien bin Ibrahim bin Sumait adapun resedaksinya sebagai berikut ada beberapa orang yang terpercaya mengabarkan kepada saya tentang Syekh Abul Hasan Al-Yamani Al-Madani pengarang kasihah catatan pinggir 6 kitab hadis dan kitab lainnya saat mengajar beliau ditanya lebih utama mana antara syarif dan orang alim lalu sebab itu beliau mengalami istigrat larut dalam zikir dan menundukkan kepalanya ke tanah hingga beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata syarif yang bodoh atau satu orang syarif itu lebih utama dari pada 70 orang alim dalam redaksi kitab tersebut ternyata tidak mengulas tentang belajar mengajar seperti yang ditanyakan oleh si pendakwah tetapi menjelaskan keutamaan nasab yakni seseorang yang mempunyai garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah walaupun bodoh ia lebih utama dari 70 orang alim dan yang lebih buruk lagi Bar Smith dalam banyak kesempatan getol menggaungkan riwayat ini plus menerjemahkannya pun kerap melenceng lihat saja ketika dia dengan bacaan yang belepotan nabrak-nabrak kaedah nah musoro salah baca salah arti pula atau memang itu disengaja buat mencuci otak umat memprovokasi dan menakut-nakuti agar umat bisa diperbudak mengagung-agungkan mereka sebut satu contoh saja ketika kata syarifudin jahilun diartikan sebagai habib bodoh sebab makna kata syarif dan habib ini masih banyak perbedaan pendapat namun pendapat yang lebih kuat syarif dan syaid itu adalah seluruh keturunan dari syaidina alibi nabi tolik baik dari jalur al-hasan maupun al-husen sedangkan habib ini adalah gelar khusus dari keturunan alwi benda ubaidillah yang kemudian disebut sebagai bani alawi atau ba'alawi artinya syarifudin jahilun yang dimaksud diatas tidak otomatis sama dengan habibun jahilun atau habib bodoh atau sesuai lebih mendekati makna duriah nabi secara umum bukan habib yang identik dengan ba'alawi kesalahan berikutnya ketika bar smith mengabaikan kata aw atau dalam kalimat jahilun bodoh dan wahidun satu orang disana periwayatan penulisan syarifun jahilun atau syarifun wahidun yang mengindikasikan belum adanya kepastian apakah yang ia ceritakan dari yang mengabarkan perkataan seh abul hasani karena itu hanya katanya dan katanya dan salah dengan itu adalah hal yang wajar sayangnya yang di-blow up dan dijadikan propaganda para habib ba'alawi dan pengikutnya adalah syarifun jahilun dan dimaknai sebagai habib bodoh hanya sekedar untuk mendoktrin umat bahwa orang bodoh sekalipun jika bernasab kepada nabi muhammad sallallahu alihi wassalam jauh lebih mulia dari orang berilmu atau alim ulama tidaklah ini termasuk pelecehan terhadap derajat ilmu dan mengkultuskan kemuliaan seorang hanya berdasar nasab kacau nya lagi bar smith menerjemahkan kata sabah inah yang seharusnya 70 dia sebutkan 7 jangankan habib umar habib yang alim ulama besar jangankan beliau habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah s.w.t imam esel habib hasan esindir beliau pernah ditanya ya imam maaf syarif awalim yu'mal biilmi wahai imam mana yang lebih utama mana yang lebih mulia seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu beliau melundukkan kepalanya ke bumi kemudian mengangkat kepala dan berkata mashaAllah syarifun jahilun habib putuh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu wahai syarif afdal min sadi alimin satu orang habib lebih utama lebih mulia daripada tujuh orang yang alim syarifun jahilun habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmi awkola atau beliau berkata syarifun wahidun satu habib satu syarif satu syarifun lebih utama daripada tujuh orang alim waktu saya masih di habib 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 sering gila belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan tujuh puluh kiai satu habib walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata habib itu ukurannya perbandingannya amat tujuh puluh kiai yang alim parah orang sekelas bar smith yang punya ribuan santri dan jutaan followers mondok 18 tahun sampai kerap menggoblok goblokkan orang baca kitab lepotan eh untuk hal seremeh ini saja mereka salah membaca atau tak faham ilmu nahmu sampai tidak bisa membedakan angka tujuh atau sabah atun dengan tujuh puluh sama un kembali ke nasab benarkan nasab yang bersambung kepada rasulullah walaupun bodoh ia lebih utama daripada tujuh puluh orang alim ini perlu diuji keotentikannya secara ilmiah dan lebih komprehensif biar tidak menjadi klaim semata yang tidak jelas kevalidannya mari kita uji sebenarnya dalam kitab kuratul lain bin fatawa ulama al haramain karya seh hussein bin ibrahim al maghribi dijelaskan hal tersebut ada pun kutipannya sebagai berikut apa pendapat anda mengenai seorang syarif apakah dia lebih utama daripada orang alim atau orang alim yang lebih utama daripada syarif beliau menjawab syarif itu utama dari segi nasab dan alim itu lebih utama dari segi keilmuan sedangkan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab jawaban ini sudah disebutkan di awal kitab dari kitab alih al-ajhuri urayan di atas sangat jelas sekali bahwa orang alim lebih diutamakan dalam sisi keilmuan dibandingkan dengan orang yang garis keturunannya dimuliakan pada dasarnya pernyataan si pendaklah yang menyatakan belajar kepada satu habib itu lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama atau kiai pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan tapi kita tidak boleh menafikan atau meniadakan bahwa orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain dan mayoritas ulama telah sepakat bahwa orang-orang mempunyai garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah adalah paling mulia nasab atau keturunan dan wajib bagi kita untuk menghormati dan mencintai mereka namun tetaplah ingat dengan firman Allah Al-Hujrat ayat 13 sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa Al-Hujrat